Intro Masjid Al-Aqsa Salah satu di antara tiga masjid mulia yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam. Keutamaan tersebut langsung dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Rasulnya SAW dalam sabdanya. Bersyukur kami bersama Uhud Tur bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa serta sholat di dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat ni'mat Allah yang sangat besar kepada kita. Kita bisa menginjakkan kaki yang mayoritas Nabi-Nabi Bani Israel ada di sini. Bahkan di masjid ini pernah berkumpul dua nabi sekaligus menyampaikan Wahyu Allah SWT Mereka sekupu Nabi Isa dan Nabi Yahya ASW. Kami juga melakukan city tour Yerusalem hingga Yordania. Ziarah ke Prasasti para Nabi Danau Tiberias Gua Ashabul Khafi Wadirum Petra Dan tokoh souvenir khas Palestine dan Yordania. Semuanya mengandung pesan yang bisa kami ambil pelajarannya. Setelah tujuh hari eksplor Yerusalem hingga Yordania, destinasi kami selanjutnya adalah Madinah. Madinah merupakan kota mulia, tempat turunnya Wahyu dan turunnya Jibril Al-Amin kepada Rasulullah SAW. Di Madinah, Uhutur menyediakan hotel terbaik untuk kami di kota Madinah. Kegiatan kami selama di Madinah adalah taklim bersama Ustaz Khalid Basalamah. Memperbanyak sholat di Masjid Nabawi yang mempunyai keutamaan tersendiri. Ziarah kemakam Rasulullah SAW dan para sahabatnya dirodoh. Mendaki Jabal Rumat untuk mengenal sejarah Perang Uhud yang langsung diceritakan Ustaz Khalid Basalamah. Jangan tinggalkan bukit ini walaupun kalian melihat jenazah kami dimakan oleh burung-burung gagak. Jadi nggak boleh atau burung-burung lah dimakan pada saat itu. Kemudian, mengunjungi Masjid Kuba dan sholat di dalamnya yang mempunyai keutamaan tersendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sholat di Masjid Kuba pahalanya seperti umroh. Hadis Riwayat Tirmizi nomor 324 dan Ibnu Majah nomor 1411. Selain mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah Islam, Uhud Tur juga memberikan servis tambahan kepada jamaah dengan menyajikan santapan daging unta. Masya Allah. Gimana Pak rasanya daging unta? Lembut rasa ya. Masya Allah. Baru pertama saya makan daging unta. Masya Allah. Mirip daging... Kambing muda. Kambing muda? Masya Allah. Tidak berbau juga ya Pak? Iya berbau. Masya Allah. Nikmat-nikmat. Masya Allah. Setelah rangkaian kegiatan di Madinah sudah kami lakukan, kami bergeser menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah inti, yaitu umroh. dan ini salah satu yang sudah kita ketahui semuanya yang diberitakan dalam syariat Allah SWT. Dan juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, kami menggunakan kereta cepat haramain. Ini adalah fasilitas yang Uhud Tur berikan kepada kami. Karena hanya sekitar dua jam kami sudah sampai di Mekah yang seharusnya jika menggunakan bus memakan waktu lima sampai enam jam. Maka ini nikmat yang besar. Maka banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kalau kita ikhlaskan niat, ibadah ini akan berefek ke dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Di Mekah juga, Uhud Tur menyediakan hotel mewah bintang lima untuk kami menginap yang menghadap langsung Masjidil Haram. Kegiatan kami selama di Mekah adalah melaksanakan rukun umroh di antaranya tawaf, sa'i, dan tahallul. Alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan karunianya, semua nikmat dan kebaikan-kebaikan tersempurnakan. Kami sudah menyelesaikan diwadah umroh. Semoga Allah SWT terima dengan pahala yang sempurna dan jemaah langsung ke restoran untuk makan malam. Tidak hanya sampai di situ, Uhud Tur juga mengajak kami memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Dan kegiatan lainnya adalah mengunjungi yayasan sosial yang mempunyai banyak program kebaikan. kemudian membeli makanan untuk dibagikan dan mengunjungi toko parfum langganan Ustadz Khalid Basalamah yang memberikan diskon untuk jemaah Uhud Tur. Berbagai macam kegiatan di Mekah sudah. Kini, kami berpindah menuju To'if. Di To'if, kami diajak ke museum untuk mengenal kota To'if. Setelah mengenal kota To'if, selanjutnya, kami menikmati keindahan kota To'if dari ketinggian dengan menggunakan kereta gantung. Waktunya makan siang. Kami diajak makan di restoran khas Saudi. Menunggu makanan datang tak disangka. Ustadz Khalid Basalamah membagi-bagikan buah kaktus. Masya Allah. Mantap. Makan di kota To'if. Masya Allah. Ini biasa. Setelah makan, kami menuju pasar buah untuk membeli buah-buahan yang lezat di kota To'if. Di antaranya, delima dan buah kaktus. Dari kota To'if, kami kembali ke Mekah untuk menghabiskan sisa waktu safar kami dengan memperbanyak ibadah di Mekah Al-Mukaromah. Kegiatan lainnya adalah City Tour Mekah. Kami menggunjungi Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmahnya ya. titik di mana Rasulullah SAW duduk kita tidak tahu. Tapi beliau disebutkan di sekitar Jabal Rahmah ini. Apakah di sisi ini, di sana, di sana, kita tidak tahu. Ini kan melikar. Di sini, Ustadz Khalid menyebatkan untuk membeli dagangan pedagang kaki lima. Selanjutnya, kami dibawa melewati tempat-tempat yang mempunyai sejarah, sembari dijelaskan langsung oleh Ustadz Khalid Besalamah. Di antaranya adalah Kuburan Khadijah Radiyallahu Anha dan titik-titik ibadah haji. destinasi terakhir kami sebelum pulang ke tanah air adalah Jeddah. Di Jeddah, kami mengunjungi mal untuk berbelanja. Kemudian, makan malam di restoran Indonesia di Jeddah yang bernuansa Nusantara dan pemandangan air mancur yang indah. Di restoran inilah destinasi terakhir kami. Setelah makan malam selesai, kami langsung menuju hotel untuk istirahat. Alhamdulillah, hotel yang disediakan uhutur sangat baik membuat kami nyaman. Setelah bermalam di Jeddah, hari ini kami harus pulang ke tanah air. Bapak-Ibu sekalian, hikmat dan pelajaran yang luar biasa dari perjalanan kita ini yang pertama adalah kaedah sederhana dan di Indonesia pun dijadikan sebagai pepatah di mana ada pertemuan, di sana ada perpisahan. dan ini adalah kondisi dan keadaan dunia ini. Semuanya dimulai dengan pertemuan dan akhirnya perpisahan. Dan itu akan berakhir semuanya di kehidupan akhirat sana karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan tentang akhirat terutama bagi penghuni surga khalidina fiha mereka akan kekal di dalamnya. Kalau penghuni neraka maka dibagi dua ada yang menjadi penghuni khalidina fiha kekal selamanya itu orang kafir orang munafik orang musyrik dan ada yang hanya masuk untuk dibersihkan dosanya kemudian akan keluar menuju ke surga. Mereka diistilahkan dengan usatul mu'minin atau pelanggar-pelanggar dari kaum mu'minin yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya sehingga mereka masuk ke neraka dulu. Sungguh perjalanan Umroh plus Aqso kali ini sangat berkesan. banyak pelajaran yang bisa kami ambil. Semoga segala amal perbuatan kami Allah terima. Amin. Ayo berangkat bersama Uhutur Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya. Kalaikalabayi. Kalaikalabayi.